Kisah ini diabadikan oleh Ibn Qasir dalam kitabnya yang berjudul Al-Bidayah Wan-Nihayah. Kisah tentang seorang panglima perang Bizantium yang tiba-tiba pindah posisi ke barisan kaum muslimin untuk memerangi pasukan Bizantium. Tentunya, hal ini menimbulkan kerancuan dari pasukan Bizantium. Bagaimana tidak teman-teman, yang tadinya jenderal perang mereka menyerukan untuk membunuh kaum muslimin di perang itu, tiba-tiba jenderal perang mereka pindah di barisan musuh. Untuk itu, di video kali ini kita akan membahas tentang George bin Tozira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jazirah Ilmu yang dimuliakan Allah. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya robbal alamin. Mungkin di antara teman-teman masih asing jika mendengar nama tokoh satu ini. Pria ini bernama Gregorius Theodorus alias Jarajah. Atau yang lebih dikenal dengan nama George bin Tozira. Ada peristiwa unik yang terjadi ketika terjadi perang besar antara kaum muslimin dan pasukan Romawi Bizantium. Perang ini terkenal dengan nama Perang Yarmuk. Kenapa dinamakan Yarmuk? Karena kejadian perang ini berlangsung di lokasi yang tidak jauh dari lembah Yordania, yaitu lebih tepatnya di sungai Yarmuk. Perang Yarmuk berlangsung dari tanggal 15 sampai 20 Agustus 626 Masehi. Kaum muslimin ketika itu dipimpin oleh seorang jenderal perang yang mempunyai julukan Saifullah al-Maslul. Yang memiliki arti pedang Allah yang terhunus. Beliau bernama Khalid bin Walid. Sedangkan pasukan Bizantium dipimpin oleh seorang jenderal bernama George bin Tozira. Sangat jelas bahwa George bukanlah seorang muslim. Dia adalah orang yang berada di barisan paling depan untuk memerangi umat muslim ketika itu. Teman-temanku seiman. Sebelum peperangan terjadi, George bin Tozira sempat melakukan dialog kepada Khalid bin Al-Walid. Pada beberapa saat sebelum perang Yarmuk pecah, George memanggil Khalid bin Walid untuk mengajaknya bertemu di suatu tempat. George ingin bicara empat mata dengan Khalid dan menanyakan beberapa pertanyaan. Kemudian Khalid bin Walid pun berangkat bersama kudanya untuk menemui George di suatu tempat. Saat Khalid pergi, posisinya sementara digantikan oleh Abu Ubaidah. Nah, ketika keduanya telah bertemu, mereka pun mulai berdialog di atas kudanya masing-masing. Sebelum mereka berdialog, George berkata, Wahai Khalid, aku ingin bertanya sesuatu kepadamu. Jawablah pertanyaanku ini dengan jujur dan jangan berbohong. Karena orang yang merdeka tidak pantas untuk berbohong. Dan jangan pula kau tipu aku, karena orang yang mulia sepertimu tidak akan menipu. Lalu George mulai membuka pembicaraannya. Dia penasaran tentang julukan dari Khalid bin Walid ini, yang artinya pedang Allah. Karena penasaran, George pun bertanya, Wahai Khalid, apakah Allah menurunkan sebuah pedang dari langit kepada nabi kalian? Lalu kemudian ia memberikan pedang itu kepadamu? Kemudian, benarkah pedang itu jika dipakai berperang pasti akan mengalahkan musuhnya? Khalid pun menjawab, Tidak, bukan itu maksudnya. Makin penasaran, George pun lanjut bertanya, Terus kenapa engkau disebut dengan Saifullah? Kemudian Khalid menjawab dengan bercerita, Sesungguhnya, Allah subhanahu wa ta'ala mengutus seorang nabi di tengah-tengah kami. Nabi itu berdakwah kepada kami, namun kami semua menghindar dari dakwahnya. Tapi sebahagian dari kami ada yang membenarkan dakwahnya. Dan ada juga sebahagian dari kami yang menjauhi dan mendustakannya. Dan aku, termasuk orang yang menjauhi, mendustakan bahkan sempat memeranginya. Setelah itu, suatu hari Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah kepada kami. Maka kami pun mengikuti ajarannya. Lalu nabi utusan itu berkata kepadaku, Dari jawaban ini, George pun menjadi tahu makna sebenarnya dari gelar pedang Allah itu. George pun berkata, Wahai Khalid, engkau telah berkata jujur kepadaku. Kemudian George pun bertanya hal yang kedua, Wahai Khalid, beritahu aku, Memangnya apa yang hendak engkau serukan kepadaku? Khalid bin Al-Walid pun menerangkan risalah Islam kepada George. Dia berkata, Kepada persaksian, bahwasannya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah subhanahu wa ta'ala, dan Muhammad adalah hamba dan rosulnya, dan meyakini bahwa apa yang ada padanya adalah dari sisi Allah. Kemudian George berkata, Bagaimana jika kami tidak menerima seruan kalian itu? Khalid menjawab, Engkau harus membayar jiziah. Lalu George bertanya, Lalu bagaimana jika kami tidak mau membayar jiziah? Khalid menjawab, Terpaksa kami akan perangi mereka. George bertanya lagi, Kalau seandainya kami terima seruan kalian, lalu bagaimana kedudukan kami? Khalid menjawab, Kedudukannya akan setara dalam kewajiban-kewajiban yang Allah perintahkan kepada kami, baik orang mulia ataupun orang yang biasa, dan baik yang awal masuk Islam ataupun yang terakhir masuk Islam. George pun kembali mengajukan pertanyaan, Wahai Khalid, apakah orang yang baru hari ini memeluk Islam sama pahalanya dan ganjarannya? Khalid menjawab, Iya, bahkan bisa lebih utama dan lebih baik. Dengan nada heran, George kembali bertanya, Bagaimana bisa orang yang baru masuk Islam bisa sama dengan kalian, padahal kalian lebih dulu masuk Islam? Dan untuk mengurangi rasa kebingungan George, kemudian Khalid menjawab, Kami memeluk Islam dan berbaiat kepada nabi kami di saat beliau masih hidup di tengah-tengah kami, selalu datang kepada beliau berita dari langit, dan beliau memberitakannya kepada kami tentang Al-Quran, kemudian menunjukkan kepada kami tentang mukjizatnya. Maka, orang-orang yang telah melihat apa yang kami lihat itu, pasti akan beriman dan membayat beliau. Sedangkan kalian, belum pernah menjumpai apa yang kami jumpai, dan belum pernah mendengar apa yang kami dengar mengenai mukjizat dan perkara lainnya. Kalau kalian saat ini memeluk Islam dengan tulus dan sebenar-benarnya, tentu itu lebih baik daripada kami. Lalu George berkata, Wahai Khalid, engkau berkata jujur dan tidak menipukkan? Khalid menjawab, Demi Allah, aku telah berkata jujur padamu. Aku tidak ada kepentingan apapun padamu jika aku berkata bohong. Sesungguhnya, Allah menjadi saksi atas apa yang engkau tanyakan kepadaku. Saat itulah, George yang masih dalam persiapan untuk berperang, tiba-tiba hatinya mulai luluh karena mendengar penjelasan dari Khalid bin Al-Walid itu. Di dalam hatinya, George mulai merasakan kebingungan, apakah dia harus meneruskan berperang atau harus melakukan hal yang lain. Hatinya bergetar, wajahnya seolah-olah sedang berfikir dalam-dalam. Tiba-tiba teman-teman, tanpa disangka-sangka, George yang notabennya adalah musuh dari Khalid ini berkata, Wahai Khalid, tolong ajarkan aku tentang Islam. Kemudian, Khalid mengajak George ke dalam tenda, lalu menyediakan air untuk digunakan George bersuci. Sambil dituntun, George pun menunaikan sholat dua rakaat untuk pertama kali dalam hidupnya. Maka, di peristiwa ini George telah memeluk agama Islam. Teman-temanku seiman, setelah George telah resmi menjadi seorang muslim, Khalid bin Walid bersama para sahabat lainnya memberikan teladan kepada George. Bahwasannya, tujuan umat Islam berangkat ke medan perang bukanlah semata-mata untuk membunuh orang. Tapi tujuan utamanya adalah memberikan hidayah. George bin Tozira, yang tadinya berangkat dari kerajaan untuk memerangi kaum muslimin, namun pada saat itu dia malah berpindah haluan ke pasukan kaum muslimin, dan berada di belakang Khalid bin Walid untuk membela kaum muslimin. Maka, setelah perang Yarmuk usai, George bin Tozira mengalami luka cukup parah hingga dia meninggal dunia dan menemui syahidnya di medan pertempuran Yarmuk itu. Setelah masuk Islam, George hanya satu kali melakukan sholat, itu pun hanya dua rakaat, kemudian gugur di medan jihad. Di akhir hayatnya ini, George mendapat kemuliaan jihad di jalan Allah SWT dan menjemput kematian indahnya sebagai seorang syuhada. Padahal hampir dibilang mustahil untuk George mau berislam. Karena secara yang terlihat, George adalah pemimpin pasukan kaum musyrikin. Tapi tak disangka-sangka, Allah SWT memberikan hidayah kepada George di akhir-akhir hidupnya itu. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa dalam menebar kebaikan tentang nilai-nilai Islam sebagaimana Khalid bin Al-Walid yang masih mengharapkan hidayah kepada panglima musuhnya yang hendak memerangi dan membunuh kaum muslimin. Wallahu'alam bisawab. Jadi itulah kisah tentang George bin Tozira. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan yang benar datangnya dari Allah SWT. Hilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.